Bagi calon jama' haji yang dinyatakan positif COVID-19 tak perlu khawatir tak diberangkatkan. Karena bila nanti dinyatakan negatif atau sudah sembuh, maka akan diberangkatkan bersama dengan kloter lain. Tentunya akan diikutkan, ditanajulkan, dimutasikan pada kloter lain. Diberangkatkan, ucap Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Ahmad Abdullah kepada Tribunews.com di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ahmad mengungkapkan para jama' tersebut bakal dikembalikan ke kloter asalnya jika telah sampai di Tanah Suci. Sehingga para jama' bisa melanjutkan rangkaian ibadah haji bersama dengan kloter asalnya. Sebelumnya, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Dr. Budi Silvana mengungkapkan sebanyak 22 jama' haji terkonfirmasi positif COVID-19. Para jama' tersebut diketahui terjangkit COVID-19 saat masih berada di Indonesia. Tercatat ada 22 orang jama' yang keberangkatannya harus ditunda karena PCR-nya positif, ujar Budi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022. Jama' yang positif COVID-19 tersebut, kata Budi, berasal dari Jakarta, Surabaya dan Solo. Jama' yang berasal dari Jakarta menjalani isolasi mandiri.